Hai, selamat bertemu kembali dengan saya, Toto Sudiato. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan kekembangan terakhir, yaitu adanya aspirasi untuk mengembalikan sistem pemilu ke dalam sistem proporsional tertutup. Keinginan ini boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan kemunduran demokrasi. Kenapa? Karena dengan sistem tertutup, berarti yang memilu wakil rakyat itu adalah partai. Saya sendiri hanya memilih partai tersebut, memilih partai pilihannya. Nah, sedangkan yang memilih wakil rakyat dengan sistem tertutup, berarti adalah partai politik yang menempatkan seseorang wakil rakyat, calon wakil rakyat itu di nomor berapa. Nah, artinya sistem tertutup itu lebih menjauhkan sistem dari pemilihan oleh rakyat. Nah, yang terbaik tentu saja sistem proporsional terbuka, di mana rakyat bisa memilih sendiri calon wakil rakyatnya. Dengan sistem terbuka, ada foto secalon, dan kemudian bisa dipilih. Dengan demikian, maka rakyat memilih secara langsung, tidak dipilihkan atau tidak diurutkan oleh partai politik. Jadi, tidak ada campur tangan kepentingan partai politik, elit-elit politik, berbagai wakil-wakil politik di sana. Tetapi, rakyat memilih wakilnya secara langsung. Jadi, sistem proporsional terbuka tetap saja merupakan sistem yang terbaik. Nah, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar partai itu menyodorkan orang-orang yang terbaik untuk rakyat. Jadi, pemikirannya bukan bagaimana mengembalikan ke proporsional tertutup, tetapi bagaimana agar proporsional terbuka ini semakin baik, semakin representatif. Agar kemudian keinginan rakyat itu bisa tersalurkan. Saya kira itu teman kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.